JET TEMPUR UNIT KELOMPOK VOSTOK RUSIA JET TEMPUR UNIT KELOMPOK VOSTOK RUSIA menggempur pertahanan dan gudang senjata angkatan bersenjata Ukraina. Di arah selatan Donetsk, serangan udara berturut-turut dilakukan terhadap benteng, titik penempatan sementara, dan gudang angkatan bersenjata Ukraina. Serangan udara Rusia menggunakan bom yang dipandu FAB dan UMPC, musuh tidak memiliki kesempatan untuk menghindar, menurut keterangan video dari Relawan Timur Jauh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 29 Juli bahwa Rusia telah kehilangan 245.220 tentara di Ukraina sejak tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 390 korban jiwa yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan staf umum, Rusia juga kehilangan 4.191 tank, 8.167 kendaraan tempur lapis baja, 7.247 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.786 sistem artileri, 698 sistem peluncuran roket ganda, 458 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 4.007 drone, 7.247 khusus peralatan dan 18 perahu. Letnan Jenderal Igor Konasenkov Juru Bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 29 Juli mengatakan Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan total 457 pesawat, 244 helikopter, 5.314 kendaraan udara tak berawak, 427 sistem rudal pertahanan udara, 11.021 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.140 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.652 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.951 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Juga 1.140 jangkal 17 perahu conservative pilihan 5. shooting Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton